Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Bupati Tasik Malaya Ade Sugianto mengatakan, Bantuan sosial PKH berdampak signifikan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tasik Malaya. Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis, yaitu bantuan tetap dan bantuan komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Bantuan tetap untuk setiap keluarga. Reguler 550 ribu per keluarga per tahun. PKH Akses, 1 juta per keluarga per tahun. Bantuan komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH. Ibu hamil 2.400.000, anak usia dini 2.400.000, SD 900.000, SMP 1.500.000, SMA 2.000.000, disabilitas berat 2.400.000, lanjut usia 2.400.000. Bantuan komponen diberikan maksimal untuk empat jiwa dalam satu keluarga. PKH ini adalah pembantuan sosial dari pemerintah yang sifatnya ini diperuntukkan untuk keluarga kurang mumpul dengan harapan dapat meningkatkan beban mereka supaya menuju hidupnya diri. Sangat membantu untuk kehidupan, untuk peningkatan perekonomian keluarga. Saya membeli bibit ikan Rp. 400.000 tadi jual, jadi Rp. 800.000, Rp. 600.000, tapi itu tidak, eh tak, 6 bulan, setahun baru dijual. Alhamdulillah itu membantu untuk biaya sekolah, biaya kesehatan, dan biaya untuk ekonomi sehari-hari. Setelah adanya PKH, anak saya jadi lebih giat sekolah dan membantu untuk alat-alat sekolah. Dengan adanya bantuan PKH ini, Alhamdulillah memiliki dampak yang cukup bagus. Di antaranya adalah anak yang biasanya udah enggak bersekolah karena alasan keterbatasan biaya, maka mereka mau melanjutkan sekolah. Ada juga yang sudah berhenti satu tahun bisa melanjutkan ke paket B, paket C, dan lain sebagainya. Karena kalau kita ingin merubah masa depan kita, maka harus merubah pengetahuan kita. Pengetahuan didapatkan melalui pembelajaran, dan pembelajaran itu bisa dilaksanakan pada fasilitas mungkin. Terima kasih telah menonton!